Bab 283. Bertarung dengan Murdoch Duan Untuk sikap Elton Su yang tidak menganggap semuanya membuat Tristan Duan sedikit tidak berdaya, namun tetap dengan cepat menjelaskan keadaan pembagian kekuasaan di dalam gua. Di seluruh gua, dibagi menjadi dua kekuatan, salah satu dari dua kekuatan ini sekarang disinggung oleh Elton Su, kekuatan dengan Murdoch Duan sebagai ketua bernama Organisasi Murdoch. Sedangkan satu kekuatan lainnya didirikan oleh penambang bernama Suton Gao, bernama Organisasi Suton. Sebagai penambang, bisa lebih unggul dalam berbagai aspek dan menjadi ketua, yang paling penting adalah memiliki kemampuan fisik yang kuat. Sedangkan tidak peduli Murdoch Duan atau Suton Gao, kekuatan fisik keduanya pasti sudah berada di puncak tingkat Yin yang penuh. Walaupun keduanya tidak mengandalkan energi sejati, hanya mengandalkan tubuh juga benar-benar cukup untuk bersaing dengan pendekar bela diri Gang Gold Sung tingkat Yin yang penuh. Jika bukan karena memiliki dua orang pendekar tingkat manusia dewa yang menguasai, walaupun keduanya menghadapi banyak pendekar tingkat Yin yang penuh juga belum tentu bisa pergi dengan mudah. Di saat ini Elton Su menyinggung orang Murdoch Duan, bila dapat menahan malu untuk sesaat, masalah redah dan semuanya menjadi tenang masih lumayan. Bila Elton Su tidak hanya tidak diam, sebaliknya bertarung dengan bawahan Murdoch Duan itu, bisa dibayangkan, saat itu Murdoch Duan pasti tidak akan diam saja. Begitu Murdoch Duan masuk ke dalam gua tambang, dialang surik menjadi keberadaan yang hampir tidak ada orang yang berani menyinggungnya, sekarang kemampuannya pasti lebih kuat, akibat menyinggung Murdoch Duan bisa dibayangkan. Menjelaskan dengan jelas keadaannya, Tristan Duan berkata, jadi menurutku kita lebih baik merendah, hal ini mungkin akan berakhir, kakak besar menurutmu bagaimana? Kenapa harus seperti ini? Bila mereka yang menyinggungku dulu, kenapa aku harus merendah? Kata Elton Sudatar. Tristan Duan seketika panik, berkata, kakak besar, bila kamu sungguh memaksa ingin bertarung dengan orang-orang itu, yang rugi tetaplah kamu, bahkan, juga bukannya tidak mungkin mereka akan membunuhmu, bagaimanapun ada satu dua orang yang mati di dalam gua tambang juga terlalu normal. Elton Su sedikit tersentuh, walaupun kesan pertamanya tentang Tristan Duan tidak terlalu baik, namun di saat ini Tristan Duan benar-benar memikirkan tentangnya, dalam hal ini dia melihatnya. Haha, bocah, akhirnya menemukanmu, demi menemukanmu, kami mencari dengan susah payah. Dua orang pemuda yang kemarin diatasi oleh Elton Su berjalan ke hadapan Elton Su sambil terpincang-pincang. Sedangkan bersama dua orang itu, masih ada belasan rekan mereka, lagi pula kelihatannya rekan mereka sedang bertambah banyak. Elton Su menatap semua orang di depan ini, wajahnya menunjukkan ekspresi ragu, sekarang orang-orang ini seharusnya tidak memiliki kristal spiritual, walaupun memukuli orang-orang ini, juga tidak ada manfaatnya, tidak mungkin mendapat banyak kristal spiritual. Bila melawan orang-orang ini di akhir bulan maka masih lumayan, dia percaya hasilnya pasti akan sangat besar. Saudara-saudara, ayo maju, pukul dia keras-keras. Setelah raungan dua orang yang kemarin itu, rekan-rekan yang lainnya dengan cepat menyerbu ke arah Elton Su. Tristan Duan melihat orang-orang ini menyerbu, bergegas menarik jarak dengan Elton Su, barusan dia dipukul, tidak ingin segera dipukul lagi. Di saat ini, Tristan Duan untuk sementara tidak khawatir akan keselamatan nyawa Elton Su, karena dia tahu, orang-orang ini sangat sulit menjadi ancaman bagi Elton Su. Hanya saja, begitu teringat pemimpin orang-orang ini adalah Murdoch Duan, dia tidak tahan menjadi khawatir, saat itu, takutnya Elton Su akan sangat sial. Tinju Elton Su diarahkan, satu demi satu, walaupun tidak menggunakan tenaga yang banyak, namun melawan orang-orang ini sejujurnya terlalu mudah. Dengan cepat, orang-orang ini sudah tidak berani dengan mudah memukul lagi, hanya mengelilingi Elton Su, namun sama sekali tidak berani memukul. Di luar lingkaran, sebuah bayangan melihat keadaan tidak baik, dengan cepat pergi, jelas ingin memberi laporan. Untuk hal ini Elton Su mengabaikannya, bahkan sedikit berharap, berharap orang yang bernama Murdoch Duan itu bisa segera datang. Karena Elton Su berbuat seperti ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu membangun gengsi. Barusan setelah dia memikirkan dengan seksama, dia merasa, sekarang masih awal bulan, kristal spiritual yang semua orang kumpulkan sudah diserahkan. Walaupun mengalahkan orang-orang di depan ini, sama sekali tidak akan ada hasil kristal spiritual dan yang lainnya, sebaliknya membuang waktu, jadi harus memikirkan cara yang memiliki hasil baru bisa. Jadi, Elton Su teringat untuk memaksa keluar Murdoch Duan, pemimpin ini, bertarung dengan Murdoch Duan untuk menunjukkan kemampuannya. Seperti ini, takutnya orang yang berani menyinggungnya hanya sedikit, sedangkan dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa bawahan untuk mendapatkan kristal spiritual untuknya, bagaimanapun hanya mengandalkan dirinya sendiri dari menggali kristal spiritual, kecepatannya terlalu lambat. Sedangkan untuk merampok, juga tidak sesuai dengan gayanya, jadi, Elton Su sudah memikirkan sebuah cara yang terbaik, hanya saja dia harus menunjukkan kemampuan yang cukup baru bisa. Dengan cepat, walaupun kemampuan belasan orang yang datang melawannya tidak lemah, namun semuanya dipukul Elton Su hingga berbaring di tanah. Selesai melawan orang-orang ini, Elton Su menyadari sebuah suara langkah kaki yang tergesa-gesa, kecepatannya cepat, Elton Su merasa hanya bisa melakukan tingkat yang sama dengannya. Elton Su seketika menunjukkan ekspresi gembira, kelihatannya orang yang bernama Murdok Duan itu akhirnya akan sampai. Dengan cepat, seorang pria tinggi besar dengan wajah garang tiba di hadapan Elton Su, sedangkan apakah pria ini paruh baya atau pemuda, Elton Su tidak tahu, karena wajah orang di depannya ini tertutup oleh kumis dan jenggot, hampir hanya bisa melihat dua matanya yang sedang berputar. Kamu adalah Murdok Duan, tanya Elton Su pada pria di depan ini. Murdok Duan tidak menjawab pertanyaan ini, melainkan langsung berkata, biar aku lihat-lihat apakah kekuatanmu bisa mendapatkan pengakuanku atau tidak. Selesai bicara, Murdok Duan yang menyerang duluan, begitu menyerang, kekuatan yang sangat kuat hampir membeku, menyerang tiba-tiba ke arah Elton Su. Sepasang mata Elton Su seketika menunjukkan ekspresi serius, kemampuan Murdok Duan lebih kuat tidak tahu berapa kali lipat dibandingkan bayangannya. Walaupun cara berlatih kultifasi lawan tidak sebanding dengan jurus nines turn supreme-nya, bahkan mungkin kurang dari jurus dewa petirnya. Namun, lawan melatih latihan tubuh itu hampir sampai ke puncak, kemampuan yang bisa dicapainya tentu saja tidak akan lemah. Jurus dewa petir berputar, keduanya seketika membawa kekuatan yang besar berbenturan bersama. Bum-bum-bum Kekuatan yang kuat seketika membuat seluruh gua tambang bergetar hebat, ada banyak tempat yang bahkan runtuh, menunjukkan tidak sedikit batu yin yang serta beberapa bongkahan kristal spiritual. Kemampuan Murdok Duan membuat Elton Su tertarik, dulu walaupun bertemu tidak sedikit lawan, namun tidak pernah ada yang benar-benar mengandalkan fisik bertarung dengannya. Di saat ini hanya mengandalkan kekuatan fisik, tidak menggunakan energi sejati bahkan makna mendalam, Elton Su seketika merasakan apa yang namanya kekuatan fisik sebenarnya. Kekuatan fisik sebenarnya adalah kekuatan kuat yang murni, yang tidak tercampur kekuatan apapun, bisa memberikan perasaan yang lebih nyata dibandingkan kekuatan yang diberikan energi sejati. Tanpa keraguan sedikitpun, Elton Su menyerang duluan, sebuah tinju guntur dikeluarkan, energi petir yang kuat berputar di antara kedua telapaknya, berbenturan keras dengan Murdok Duan. Seketika, keduanya bertarung puluhan jurus, saling menyerang, namun tidak ada sedikitpun tanda siapa yang akan menang, kemampuan keduanya tidak jauh berbeda. Akhirnya, Murdok Duan tiba-tiba mendorong Elton Su, berbalik dan pergi, pada saat bersamaan berpesan pada para bawahannya, berkata, nanti tidak boleh mencari masalah lagi dengan mereka. Jelas, kemampuan Elton Su mendapatkan pengakuan dari Murdok Duan, jadi, tidak berencana memiliki konflik dengan Elton Su lagi. Seketika, Elton Su memiliki tidak sedikit perasaan yang baik kepada Murdok Duan, bila orang lain, takutnya di saat ini sudah malu hingga marah bukan. Bawahan-bawahan Murdok Duan itu penuh dengan ekspresi tidak senang, namun apa daya Murdok Duan tidak dapat berbuat apa-apa pada Elton Su, mereka para pengikut kecil ini bisa bagaimana. Semuanya hanya bisa menyalahkan mereka sial, setelah dipukuli oleh Elton Su hanya bisa dianggap sia-sia dipukul. Tristan Duan sekali lagi datang ke sisi Elton Su, dengan ekspresi penuh kagum berkata, kakak besar, kamu sungguh terlalu hebat, bahkan Murdok Duan juga tidak dapat berbuat apa-apa padamu. Sebelumnya Tristan Duan terus membuju Elton Su agar jangan membuat marah Murdok Duan, di saat ini melihat Murdok Duan juga tidak dapat berbuat apa-apa kepada Elton Su, dia sangat gembira. Ada apa yang pantas untuk merasa gembira, aku merasa dia seharusnya tidak mengerahkan seluruh tenaga, bila menggunakan seluruh tenaga, takutnya aku belum tentu menjadi lawannya. Kata Elton Su. Tristan Duan seketika terkejut, dengan tidak percaya berkata, bagaimana mungkin. Dia sehebat ini masih belum menggunakan seluruh tenaga. Ini hanya sebuah perasaan saja, aku juga tidak dapat memastikan benar atau tidaknya, namun walaupun dia menyembunyikan kemampuannya, aku juga tidak takut sedikitpun. Kata Elton Su dengan ekspresi percaya diri. Walaupun Elton Su tidak bisa memastikan apakah Murdok Duan menyembunyikan kemampuannya atau tidak, namun dia sendiri. Tidak menggunakan seluruh tenaga. Paling tidak, dia tidak menggunakan jurus Minesturn Supreme, kalau tidak, dia bisa menyingkirkan 40% kekuatan lawan, lagi pula juga bisa membuat kekuatan jurus Minesturn Supreme-nya bertambah 6 kali lipat. Bila dia menggunakan jurus terjitunya ini, walaupun berada di tangan pendekar alam manusia super, dia juga bisa bertahan beberapa waktu. Melihat rupa Elton Su yang begitu percaya diri, sepasang mata Tristan Duan seketika berbinar berkata, kakak besar terimalah sujudku, sejujurnya aku terlalu mengagumimu. Ada hal yang ingin aku serahkan untuk kamu lakukan, apakah kamu bersedia membantuku? Saat ini Elton Su berencana melakukan rencananya, karenanya bertanya kepada Tristan Duan. Mendengarnya, Tristan Duan bergegas menganggup berkata, bersedia, tentu saja bersedia. Karena bersedia, kalau begitu kamu pergi sampaikan berita, beritahu mereka keadaan pertarungan hari ini, serta bocorkan aku akan membangun organisasi tau tidak. Perintah Elton Su kepada Tristan Duan. Tristan Duan berkata ragu, pergi menyampaikan kabar tentu saja tidak ada masalah, tapi aku rasa tidak ada orang yang bersedia percaya. Mereka akan percaya, karena kebisuan para bawahan murdok Duan itu adalah bukti terbaik untuk membuat mereka percaya. Kata Elton Su datar. Sepasang mata Tristan Duan berbinar, benar. Orang-orang organisasi murdok itu selalu arogan di dalam gua, bila mereka mendengar kita menyebarkan namun tidak memukul, maka bukankah menjadi bukti terbaik ucapan kita. Karena tahu bagaimana melakukannya, kenapa masih tidak cepat melakukannya, bila tidak melakukan dengan baik, kamu seharusnya akan tahu akibatnya. Kata Elton Su dengan ekspresi serius. Tristan Duan bergegas berkata menjamin, kakak besar, aku akan melakukannya, kamu tenang saja, pasti akan membuatmu puas. Selesai bicara, Tristan Duan dengan cepat pergi, jelas bersiap menyebarkan dengan kiat untuk Elton Su. Bersambung Bab 284 Pendekar Bela Diri Highest Heaven Continent Apa sudah mendengarnya? Dari antara orang baru yang baru datang bulan lalu, ada satu orang yang bengis. Aku dengar sangat hebat. Tentu saja aku sudah mendengarnya, aku dengar orang itu bernama Elton Su, tidak hanya berani menantang organisasi murdok, bahkan murdok Duan tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Hanya saja apa dia sungguh sehebat itu, apakah mungkin hanya salah menyebarkan? Ini pasti, kalau tidak berita ini tersebar ke seluruh gua tambang, juga tidak ada orang organisasi murdok yang keluar menyangkalnya. Bila sungguh sehebat itu, aku dengar dia sedang mengumpulkan orang untuk membangun kekuatan, kalau begitu aku juga pergi mencoba. Aku juga pergi, bila bergabung dengan organisasi Elton Su, aku juga bisa tidak perlu menyerahkan kristal spiritual lagi kepada organisasi murdok dan organisasi Sutton, aku sudah tidak tahan dengan hari-hari di mana setiap kali diperas bergilir oleh mereka. Dalam keadaan Tristan Duan menyebarkan dengan giat, serta organisasi murdok tetap diam, menjadi kerjasama yang terbaik, puluhan ribu orang di seluruh gua tambang tahu kehebatan Elton Su. Di saat ini mendengar Elton Su akan membangun kekuatan, demi mendapatkan perlindungan, satu demi satu berharap dapat bergabung dengan organisasi yang direncanakan dibuat Elton Su. Elton Su tidak memilih banyak, hanya memilih 30 sampai 40 orang, selain beberapa orang yang memiliki konflik dengan organisasi murdok dan organisasi Sutton, karenanya walaupun ditindas oleh dua organisasi juga tidak bergabung, kekuatan 30 sampai 40 orang yang lainnya tidak begitu kuat. Elton Su memperkirakan, kemampuan orang-orang ini hanya menengah sedikit ke atas saja, bila dibandingkan, jauh lebih lemah dibandingkan organisasi murdok dan organisasi Sutton. Untungnya, Elton Su juga tidak pernah berpikir mengandalkan kemampuan orang-orang ini untuk melakukan hal penting untuk dirinya, karena orang-orang ini sama sekali tidak dapat melakukan hal yang penting. Katakan keadaan kalian, agar aku bisa mengerti tentang keadaan kalian, mulai perkenalkan diri dari kiri. Kata Elton Su kepada 30 lebih pendekar yang dia pilih di depannya. Orang pertama di kiri mendengarnya, lalu dengan cepat memperkenalkan diri, aku bernama Wilber Liu, lahir di dalam sebuah sekte di subpulau-pulau Riuli, datang ke pulau Riuli membeli barang, hasilnya tertimpa sial ditangkap kemari. Aku bernama Jutsun, berasal dari Highest Heaven Continent. Di saat ini, seorang pemuda yang kelihatannya. Berumur 30-40 tahun tiba-tiba berkata, Elton Su yang mendengar perkenalan ini tiba-tiba tertegun. Selanjutnya bertanya dengan bersemangat, kamu berkata kamu berasal dari Highest Heaven Continent. Benar, walaupun sedikit aneh kenapa sikap Elton Su tiba-tiba berubah, namun Jutsun tetap segera menjawab. Elton Su langsung menyuruh orang-orang lain yang mundur, meninggalkan Jutsun sendiri, selanjutnya dengan tatapan gelisah bertanya, apakah kamu tahu apakah masih ada orang Highest Heaven Continent lain di dalam gua tambang? Ketua organisasi Su, untuk apa kamu menanyakan ini? Jutsun tidak menjawab, melainkan bertanya dengan waspada, dia merasa Elton Su terlalu perhatian kepada Highest Heaven Continent. Elton Su langsung berkata, karena aku sama denganmu, pendekar yang berasal dari Highest Heaven Continent. Apa? Jutsun terkejut, selanjutnya dengan sulit percaya berkata, kamu juga pendekar yang berasal dari Highest Heaven Continent. Mengangguk, Elton Su berkata, benar, aku berasal dari sebuah negara kecil bernama Negara Awan Terapung, dalam keadaan yang kebetulan kultifasiku tiba-tiba melejit, selanjutnya datang lagi kemari, sayangnya baru berhenti beberapa hari, saat bersiap pergi ke laut tak berujung ditangkap kemari. Di saat ini Jutsun sudah percaya Elton Su memang pendekar dari Highest Heaven Continent, namun Elton Su kelihatannya sangat muda, bukan kultifator yang jelas-jelas sudah berumur 700 tahun lebih hanya saja karena kultifasi jadi kelihatan lebih mudah saja. Begitu mudah, namun memiliki kemampuan seperti ini, lagi pula datang dari tempat terpencil di Highest Heaven Continent ini, ini melebihi bayangannya. Karena Jutsun sudah percaya kepada dirinya, karenanya Elton Su meneruskan bertanya, Jutsun, apakah masih ada orang Highest Heaven Continent di dalam gua tambang? Bila ada, aku berharap kamu bisa membantuku mengumpulkan mereka untuk bergabung dengan organisasi Su agar jangan ditindas. Ada, sebenarnya setiap beberapa waktu, akan ada sekelompok pendekar bela diri tingkat tinggi Highest Heaven Continent yang berumur tua yang bersama-sama pergi ke laut tak berujung, hanya saja sayangnya, orang yang bisa sampai kemari sangat sedikit, kebanyakan mati di laut. Namun, sudah bertahun-tahun berlalu, orang yang datang dari Highest Heaven Continent ke Pulau Riuli tetap ada beberapa. Awalnya saat kami di luar juga selalu memiliki komunikasi, hanya saja aku sialnya tertangkap, sedangkan yang lainnya ada belasan teman Highest Heaven Continent ditangkap. Kali ini Jutsun tidak menyembunyikan lagi, langsung berkata, Mengangguk, Elton Su memerintahkan berkata, perjalanan datang ke laut tak berujung sangat berbahaya, bisa datang sampai kemari sungguh sangat tidak mudah. Namun karena mereka juga tidak mudah datang kemari, tentu saja tidak bisa ditindas sembarang oleh siapapun. Jutsun, aku serahkan urusan mencari mereka semua kepadamu. Tenang saja, ketua organisasi Su, kata Jutsun dengan gembira. Selama ini, kemampuan mereka di dalam gua tambang tidak kuat, semuanya adalah target ditindas. Sekarang ada Elton Su, juga sampai saatnya mereka dapat membalikkan keadaan. Jutsun bertanggung jawab mencari rekan-rekan dari Highest Heaven Continent, Elton Su sekali lagi mengumpulkan 30 orang lebih yang bergabung dengan organisasi Su. Menatap mereka, Elton Su berpesan berkata, sekarang aku berikan kalian satu misi, yaitu pergi meminta biaya perlindungan dari sekelompok orang. Ingat, tidak peduli mereka memiliki berapa banyak kristal spiritual, hanya meminta satu buah. Setelah menerimanya, tidak boleh mengizinkan orang organisasi Murdoch dan organisasi Sutton meminta kristal spiritual mereka lagi. Bila mereka ingin memintanya, maka panggil aku, aku akan keluar membereskan mereka, lagi pula mengembalikan kristal spiritual, tau tidak? Kakak besar, bila seperti ini, maka akan menyinggung organisasi Murdoch dan organisasi Sutton, di saat itu akan repot. Kata Tristan Duan khawatir. Anggota lainnya yang bergabung dengan organisasi Su juga menunjukkan ekspresi khawatir, mereka memilih bergabung dengan organisasi Elton Su demi mendapatkan perlindungan. Tapi, bila sungguh menyinggung organisasi Sutton dan organisasi Murdoch, maka mereka juga akan tamat. Elton Su berkata datar, kamu lakukan seperti yang aku katakan saja, bila tidak bersedia, bisa pergi, aku tidak akan memaksa. Mendengarnya, tentu saja tidak ada orang yang bersedia pergi, bagaimanapun bila pergi, mereka tetap akan menjadi target ditindas, sedangkan ada Elton Su yang mendukung, orang lain juga akan berpikir berhati-hati bila ingin menindas mereka. Mengangguk puas, Elton Su berkata, selain itu ingat, hanya boleh mengambil satu buah kristal spiritual, tidak boleh mengambil lebih banyak, terlebih lagi tidak boleh menyimpan untuk pribadi, tunggu setelah mengambil kristal spiritual, aku akan membagikannya kepada semua orang, bila dalam prosesnya melakukan hal yang melanggar aturanku, maka jangan salahkan aku tidak berbelas kasihan, tahu tidak? Kami tahu, jawab semua orang dengan keras. Mengganggu, Elton Su berpesan berkata, baiklah kalau begitu, kalian pergilah, asal kalian melakukan hal yang perlu dilakukan saja, hal-hal lainnya serahkan kepadaku. Semua orang seketika pergi dengan cepat, sedangkan Elton Su berpesan kepada Tristan Duan, kamu bertanggung jawab membantu aku mengawasi mereka, bila mereka menindas yang lemah, atau mengambil kristal spiritual lebih banyak untuk pribadi, kamu kembali beritahu aku, tahu tidak? Kakak besar, kamu begitu percaya kepadaku, aku pasti akan melakukannya dengan baik. Mendengarnya, Tristan Duan seketika berkata dengan bersemangat. Menggelengkan kepala, kesadaran ilahi Elton Su menyebar, walaupun karena terhambat oleh kristal spiritual, batu spiritual, serta batu bawaan di dalam gua tambang, lingkaran pengamatan kesadaran ilahi Elton Su juga berubah menjadi kecil, namun tetap dapat mengawasi sampai 100 meter, ditambah berjalan bolak-balik, kebanyakan orang organisasi Su tidak bisa tersembunyi darinya. Ketua organisasi, orang yang kristal spiritualnya baru aku minta mengira aku akan merebut semua kristal spiritual, jadi mengeluarkan 6 buah kristal spiritual yang dia gali, orang organisasi Su Ton melihat aku menerima 1 buah, jadi orang organisasi Su Ton itu merebut semuanya. Kata salah satu anggota organisasi Su dengan wajah panik. Belum selesai anggota organisasi Su ini bicara, Elton Su sudah melesat seperti anak panah, di saat anggota organisasi Su ini datang ke tempat, orang organisasi Su Ton itu sudah berbaring di atas tanah, mengerang kesakitan. Sedangkan Elton Su mengembalikan 5 buah kristal spiritual dan biaya perlindungan pada orang itu, lalu kembali ke tempat semula. Setelah mengatasi beberapa kali merampok terang-terangan, citra kuat Elton Su sepenuhnya tersebar, tidak perlu mencari, sudah ada orang yang berinisiatif memberikan kristal spiritual untuk mencari perlindungan, lagi pula memang tidak sedikit orang. Bila dibandingkan dengan organisasi Su Ton dan organisasi Murdoch, Elton Su setiap bulan hanya meminta 1 buah kristal spiritual maka bisa mendapatkan perlindungan, jauh lebih baik dibandingkan direbut abis oleh organisasi Murdoch dan organisasi Su Ton. Lagipula, biasanya mereka tidak memiliki semangat untuk menggali kristal spiritual, karena menggali lebih banyak juga akan direbut, hanya bisa cukup terpaksa menyerahkan misi saja. Namun sekarang, menggali berapa banyak maka bisa mendapatkan berapa banyak, sedangkan harga yang harus dibayar hanya sebuah kristal spiritual saja, mereka tentu saja sangat bersedia. Elton Su tidak pernah menolak kristal spiritual yang diberikan orang-orang ini, sayangnya masih ada tidak sedikit orang yang memilih untuk mengamati perubahan, kalau tidak maka hasilnya akan semakin besar. Elton Su tentu saja tahu kekhawatiran orang-orang ini, bagaimanapun keuntungan organisasi Murdoch dan organisasi Su Ton direbut dalam jumlah besar, pasti tidak akan diam saja. hanya saja, yang di luar dugaan Elton Su adalah Murdoch Duan tidak mencari masalah dengannya, sebaliknya berpesan kepada para bawahannya untuk menerima biaya perlindungan seperti cara Elton Su. Tidak disangka dirinya baru tidak lama melakukan rencana ini, Murdoch Duan sudah segera meniru caranya, membuatnya tidak tahu harus berkata apa. Namun bila seperti ini Elton Su juga sedikit lega, walaupun sikapnya sangat dominan, namun hatinya tetap memiliki kekhawatiran. Membicarakan kemampuan, walaupun dia percaya diri tidak lemah dari siapapun dari keduanya, namun dia khawatir bila Murdoch Duan beraliansi dengan Su Ton Gao dan melawannya bagaimana. Walaupun Elton Su percaya diri, namun juga tidak merasa dirinya bisa melawan dua sendirian, bagaimanapun Su Ton Gao bisa berlawanan dengan Murdoch Duan, walaupun kemampuannya lebih lemah dari Murdoch Duan dan dia, takutnya juga tidak lemah banyak. Sekarang, karena Murdoch Duan meniru caranya, dia benar-benar tidak perlu khawatir, jadi sekarang yang harus dia hadapi paling banyak juga hanya Su Ton Gao dari organisasi Su Ton saja. Kakak besar, Murdoch Duan itu keterlaluan, beraninya berebut bisnis denganmu. Namun Tristan Duan tidak tahu pikiran Elton Su, berkata dengan ekspresi tidak puas, ekspresi di wajahnya seperti sangat sakit hati. Elton Su berkata datar, merebut maka merebut, bagaimanapun kita juga tidak mungkin mendapatkan seluruh keuntungan. Apalagi, bila aku sungguh menguasai semua keuntungan sendirian, bila organisasi Su Ton dan organisasi Murdoch beraliansi melawanku bagaimana? Oh, ternyata seperti ini, memang kakak besar hebat, memiliki pandangan jauh, mempertimbangkan begitu menyeluruh. Kata Tristan Duan dengan wajah memuja. Elton Su sudah lama tidak terpengaruh oleh jilatan Tristan Duan, dia malas bicara, sedangkan Tristan Duan melihat ini juga langsung menutup mulut dengan patuh. Bersambung Terima kasih telah menonton!